Terima kasih masih setia bersama kami, Pemirsa Program Praktik Lapangan atau PPL Internasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui kantor urusan internasional dari Universiti Teknologi Malaysia, mendapatkan apresiasi. Sedikitnya tujuh mahasiswa UTM tengah mengikuti program PPL Internasional UMP yang ditempatkan di tiga sekolah, yaitu SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto, SMA Negeri 3 Purwokerto, dan SMP 1 Muhammadiyah Purwokerto. Kepala SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto, Supriyadi mengucapkan rasa bahagianya, karena sekolahnya menjadi salah satu sekolah pilihan yang ditunjuk oleh UMP untuk menjadi tempat pelaksanaan PPL Internasional. Dengan dijadikannya salah satu tempat pelaksanaan PPL Internasional, menurutnya bisa menambah kepercayaan diri seluruh elemen sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Kepala SMP 1 Muhammadiyah Purwokerto, Sitinga Tiatun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada UMP. Sementara perwakilan dosen UTM Ahani Binti Mukhtar berharap mahasiswanya yang mengikuti PPL Internasional yang ditempatkan di Purwokerto dapat belajar banyak tentang sistem pendidikan di Indonesia, dan belajar juga dengan budaya Indonesia, sekaligus belajar cara kerja guru-guru di Indonesia untuk mempelajari proses pembelajaran. Pada kesempatan hari ini kami sedang menyelenggarakan kegiatan generasi Z, inspirator, yang mana kegiatan ini... Satu setengah menit lagi, silahkan dibatih. Satu setengah menit, jangan terlalu banyak diskusi. Sekolah, perwakilan, yang berserbar ke Jawa Tengah dan di Jawa Tengah. Para penamping, setelah mereka membuat kegiatan ini, mereka menjadi inspirator, kebaikan dan kepentingannya, kegiatan sekitarnya, dengan cara menyebar kata-kata yang kususat memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-temannya ataupun bagi lingkungannya. Koordinator Program Internasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Lutfi Istikharo, mengikuti acara penyerahan mahasiswa UTM ke masing-masing sekolah. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FKI P. Arifin Surya Nugroho dalam penyerahan mahasiswa UTM ke masing-masing sekolah menuturkan besar harapan kami dengan adanya PPL Internasional ini dapat memperkuat kerjasama antara UMP dan sekolah-sekolah yang kami tunjuk. Sementara itu, Hanifa Al-Sofianti sebagai staf kaum menjelaskan kerjasama antara UMP dan UTM dalam program PPL Internasional telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Sofi mengatakan, tujuh peserta PPL Internasional terdiri dari tiga mahasiswa jurusan bahasa Inggris dan empat mahasiswa dari jurusan olahraga. Mereka telah dibagi di tiga sekolah yang telah ditunjuk oleh pihak kampus. Tim TVMU memberitakan.